Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat Yang ketiga ingin disedekatkan Hancur dua Apa yang akan hancur itu Makanan jika lo keluar tidak ada gunanya Kemudian pakaian jika lo rode tidak ada gunanya Satu yang tinggal Yang pernah kita sedekatkan di jalan Allah SWT Yang pernah kita kasih masuk di masjid Yang pernah kita kasih masuk di bulan Ramadan Yang pernah kita simpang padi celengan-celengan Itu yang akan menjadi saksi kita nanti di akhirat kemudian Jangan berkata ada orang bangga Tabungan sesungguhnya Kerana uangnya banyak di bank Uangnya banyak di bank BRI, BNI Bukan itu tabungan sesungguhnya Tabungan sesungguhnya Yang pernah kita sedekatkan di jalan Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'at Fakadakalallahu ta'ala fil qur'anil kareem mahuwa asdakul kailin A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alladhi khalakal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalak wa huwal azizul gafur sadakallahu al-azin wa sadakal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kepada seluruh para hadirin walhadirat sidang jamaah tarwi yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan yang hadir pada malam ini baik di lantai pertama maupun lantai dua mendapatkan juara yang insyaallah terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal bilhusus ibu-ibu masya Allah subhanallah tidak pernah loyoh selalu bersemangat untuk hadir sakin bersemangatnya sampai lantai kedua full sandainya ada lantai ketiga mungkin full tongi tapi tidak ada yang disediakan hanya sampai lantai kedua mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sakin memuliakannya suamita bapak ibu ibu dinaikkan di atas bahwa memang pantas itu wanita senantiasa di atas karena memang tempatnya mulia dan sangat istimewa Alhamdulillah baik dalam Al-Quran katakan Al-Ladhi khalakal mauta wal hayata liya beluakum ayyukum ahsanu amala telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu peraupan caji amati ngengeh naniya atu ngengeh telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu kata Al-Quran liya beluakum hanyalah ujian bagimu Allah kasih jabatan adalah titipan Allah kasih kekayaan adalah titipan maka semua adalah merupakan titipan maka apapun yang Allah berikan kita di muka bumi ini biasa saja santai saja tidak usah terlalu dimana gitu betul karena titipan yang namanya titipan indreng yang namanya titipan adalah pinjam yang namanya pinjaman pasti kita akan kembalikan nanti di akhirat kemudian bercerita tentang jabatan jabatan itu adalah merupakan titipan maka selama Allah masih berikan engkau kesempatan jabatan selama Allah masih berikan engkau jabatan maka gunakan jabatan itu untuk tolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau datang orang baru sedikit-sedikit baru pejabat-pejabat buh sombongnya minta ampun betul maka santai saja yang kedua kata Al-Quran yang namanya titipan ini kadang kita lolos dari berbagai macam ujian Allah kasih kita sakit lolos dia ilas sabar menghadapi sakitnya Allah kasih dia titipan anak lolos dia berhasil mendidik anaknya tapi jarang ada yang lolos ketika diberikan titipan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa itu kekayaan harta yang dia miliki bukan Al-Quran memberikan jawaban bukan Al-Quran memberikan kita petunjuk bahwa sesungguhnya harta yang engkau miliki itu adalah merupakan titipan dan tidak ada engkau tahu sedikitpun ingat ketika Nabi yang paling kaya pak siapa namanya Nabi yang paling kaya Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam baik siapa Nabi yang paling miskin Nabi 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 Isa alaihissalam Nabi yang paling ganteng dan sangat tampan Nabi Nabi Yusuf mau lihat bayangannya pandang wajahku ternyata ada diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada Nabi yang dami yang mulia ada Nabi dan Rasul diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa namanya namanya Nabi Sulaiman alaihissalam tapi ingat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya Nabi Sulaiman ya Nabi Sulaiman dari mana asalnya kekayaanmu ini Nabi Sulaiman dengan santai berkata haza min fadli rabbi sesungguhnya ini adalah semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sombong sedikitpun beda kita buuuu baru pakai emas biar tidak panas aki pastong supaya dilihat emas dia pakai padahal imitasi makanya Al-Quran katakan kaya itu adalah merupakan titipan maka bagaimana caranya gunakan kekayaanmu untuk tolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala gunakan hartamu untuk tolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala akan tiba masa akan tiba waktu harta yang kita miliki kita akan tinggalkan makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita diantar ke kuburan nerekko diantar kila dikubur eh tiga yang akan mengantar kita yang pertama kata Rasulullah adalah anak yang kedua kata Rasulullah harta kemudian yang ketiga amal pulang dua tinggal satu keluar semua di bahasa aku pulang dua tinggal satu apa yang pulang pulang keluarganya yang kedua hartanya ditinggalkan mobilnya ditinggalkan rumahnya ditinggalkan semua bersifat harta dan jabatan pasti dia akan tinggalkan makanya sebelum kita tinggalkan harta itu gunakan dengan sebaik-baik mungkin makanya ada yang berkati kalau begitu palik ustaz tidak ada gunanya kita memperbanyak harta tidak ada gunanya oh salah bos makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiga haknya harta kepada kita telu haknya ramparan ekwidi tiga haknya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haknya kepada kita apa itu yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan makan yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat membeli pakaian yang ketiga kata Rasul ingin disedekahkan tapi hancur dua tinggal satu apa yang hancur yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya makanya selama kesehat manrememen masipasipai kenapa haknya hartamu dimakan anrememen ikonro coto jalan kote kenapa haknya hartamu dimakan betul Masya Allah boleh pak boleh dikasih makan makan-makan memang makin yang enak-enak bahkan kata Rasulullah sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan jadi bagus itu kalau makin bersedekah sedekah dengan makanan kami yang bagusnya pak Andrei ustaz kah apalagi jauh rumah dari bulu kumbang adakah baik harta yang pertama kata Nabi hanya untuk dipakai makan yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat membeli pakaian jadi ibu kalau mau beli pakaian beli memang pakaian yang mahal-mahal tidak apa-apa bagaimana ustaz ku tidak cukup wangku cicil mi dulu nuk tanya cicilah aduh cuma ini bagi perempuan kalau kita membeli pakaian yang cukup karena kadang pakaiannya perempuan kuliat ini sekarang biasa tidak cukup yang rasa hidup termasuk ustaz pakaiannya pak yang di atas turun ke bawah yang di bawah naik ke atas ketemu di tengah buh macipi dilihat pak dosa tidak dilihat mubasir ibu-ibu makanya tutup aurat bapak-bapak sampaikan kepada makna tutup auratmu demi Allah bapak rajin solat demi Allah bapak tahajud tapi ada istrinya tidak menutup aurat demi Allah akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian ada seorang suami ahli ceramah pintar ceramah tapi ada anaknya tidak menutup aurat demi Allah akan menjadi kita tanggung jawab nanti di akhirat kemudian makanya pak sampaikan makna tutup auratmu makna tutup auratmu demi Allah akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian tapi kadang ada suami curhat ustaz ada istriku berapa kali ini aku sampaikan tutup aurat tutup aurat tutup aurat tapi tidak menutup aurat bagaimana ini itu pak kalau ada pak istri tidak menutup aurat hashtag 2023 ganti apanya mau diganti buah jurnah buah jurnah buah jurnah buah jurnah mau kat ngede di atas kasat tinggal alhamdul semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah bismillah wa bilhadir rasulillah wa kulli muja hidil lillah bi ahlil badriya Allah sekali salatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salatullah ala yasin habibillah harta yang pertama hanya untuk dipakai makan yang kedua kata rasulullah hanya untuk menutup aurat yang ketiga ingin disedekatkan hancur dua apa yang akan hancur itu makanan jika lu keluar tidak ada gunanya kemudian pakaian jika lu robek tidak ada gunanya satu yang tinggal yang pernah kita sedekatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah kita kasih masuk di masjid yang pernah kita kasih masuk di bulan ramadhan yang pernah kita simpang di celengan-celengan itu yang akan menjadi saksi kita nanti di akhirat kemudian jangan berkata ada orang bangga tabungan sesungguhnya karena uangnya banyak di bank orangnya banyak di bank BRI, BNI bukan itu tabungan sesungguhnya tabungan sesungguhnya yang pernah kita sedekatkan di jalan Allah ingat saya mau tutup dengan kisah ini ada kisah namanya seorang ahli ibadah dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumiddin Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam tersebutlah seorang ahli ibadah namanya Abu Bin Hisham Abu Bin Hisham bapak-bapak tahu Abu Bin Hisham ini Pak Abu Bin Hisham adalah seorang ahli ibadah bagaimana kisahnya ini Abu Bin Hisham ternyata diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala mula sudahnya balik mulai dia mulai balik ternyata sampai 90 tahun 80 tahun tahajud tidak pernah dia tinggalkan saking istimewanya arwah puluh tahun pak 80 tahun tahajud kisahnya saking luar biasa ini Abu Bin Hisham bagaimana kisahnya suatu ketika Abu Bin Hisham dia terbangun untuk ngambil air udu untuk malewe jenik setelah ambil air udu di tempat air udu ternyata di tempat air udu nampak sosok mahluk Allah bercahaya wajahnya berpakaian putih harum baunya langsung kaget Abu Bin Hisham berkata menanta siapa engkau higa ini higa ini siapa engkau berkata ini adalah mahluk saya adalah malekat bilang malekat siapa bukan malekat maut berkata ini malekat bukan terus siapa bilang saya lah malekat yang diberikan tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mencatat semua nama-nama hamba Allah yang pernah tahajud biar satu kali saya lah mencatat semua nama-namanya oh begitu bilang iya apakah ada catatannya bilang ada semua yang bertahajud semua biar satu kali biar satu kali biar puluh tahun biar puluh tahun berkata Abu Bin Hisham kalau begitu bisa tidak dibuka kitabnya saya ingin melihat catatannya berkata boleh kalau Allah mengizinkan terus malekat itu mendapatkan hiaya kemudian berkata Abu Bin Hisham kalau begitu paling cari kondisi itu dalam kitabmu namanya Abu Bin Hisham dalam hatinya Abu Bin Hisham nas samidong delapan puluh tahun masa tidak ada namanya dibuka kitab itu halaman pertama halaman dua halaman tiga sampai halaman sepuluh tidak ada pinamanya Abu Bin Hisham justru yang ada namanya Haji Suka minta maaf contoh dibuka kitab itu dibuka kitab itu halaman pertama sampai halaman sepuluh depi gagah halaman sepuluh sampai halaman seratus tidak adapi halaman seratus sampai halaman seribu tidak adapi sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu Bin Hisham kaget Abu Bin Hisham berkata berkata pasti ada kesalahan tidak ada pas namamu disini semua telah tertulis yang pernah tertulis dalam yang pernah tahajud berkata Abu Bin Hisham tidak bisa saya tidak terima buka kembali kitab itu wah dibuka kembali kitab itu selama dua kali dibuka kembali halaman pertama halaman sepuluh halaman sepuluh sampai halaman seratus tidak adai halaman seratus sampai dua ribu sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu Bin Hisham kaget Abu Bin Hisham kenapa wahai malaikat Allah Allah tiadakan tahajud itu nasihat kurang lebih 80 tahajud kenapa tidak ada namanya oh malaikat mendapatkan hidayah dari Allah berkata kepada Abu Bin Hisham eh Abu Bin Hisham sungguh Allah tahu kamu adalah tahajud sungguh Allah tahu kamu adalah libadah tapi ada suatu ketika malam Abu Bin Hisham kau sibuk dengan tahajudmu tapi ternyata di depan rumahmu dan kau termasuk orang yang kaya ada orang ketok-ketok rumahmu hamba sahaya dalam keadaan musafir dia minta makanan kepadamu tapi kau hanya biarkan orang itu pergi kau tidak perhatikan kau hanya tahajud Abu Bin Hisham kemudian musafir itu mati-mati dalam keadaan kelaparan Abu Bin Hisham sungguh Allah tahu kamu adalah tahajud sungguh Allah tahu kamu adalah libadah tapi ternyata kau biarkan orang hamba saya itu pergi dan tidak makan mati dalam keadaan kelaparan gara-gara itu pula Allah hilangkan tahajudmu selama 80 tahun hadirin sidang jamah tarwi yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang tahajud Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang solat Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang tarawe Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang salat jumat tapi Islam itu mengajarkan untuk saling berbagi subhanallah bahagiannya orang-orang diberikan kelebihan bahagiannya orang-orang diberikan keistimewaan mungkin kurang uangnya tapi rajin bersedekah karena kenapa bersedekah itu bukan karena faktor banyaknya bersedekah itu bukan faktor tapi faktor kebiasaan biar 5 ribu dulu 5 ribu 5 ribu 5 ribu insya Allah naik menjadi 10 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu naik menjadi 20 ribu kenapa kebiasaan bukan berarti banyaknya sedekah itu bukan berarti banyaknya tapi biar 5 ribu yang penting kebiasaan 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 insya Allah naik dan Allah akan angkat derajata hadirin sidang jamah taruh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tidak ada orang kaya tidak ada orang kaya banyak pesedekanya hancur hartanya tapi banyaknya orang kaya kikir gelang tong jam batang justru jatuh miskin saatnya ramadhan tiba saatnya ramadhan berada kita mari kita fungikan harta itu untuk tolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala apalagi Pak Masjid Al Mujahidin masya Allah luar biasa panitiannya keren-keren penuh dengan inovasi penuh dengan bantuan penuh dengan banyak pemikiran pemikiran itu di bawah pimpinan Pak Ketua mudah-mudahan semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pak Ketua tidak bisa membangun masjid ini dengan baik kalau tanpa ada dorongan dan bantuan tak betul mas saatnya kita berbenah mudah-mudahan insya Allah apa yang kita bantu hari ini apa yang kita turunkan hari ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian saya kira itu tausiah yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat mudah-mudahan ada mengefirah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya datang bukan menggurui saya datang bukan karena saya bukan ulama bukan siapa-siapa hanya datang untuk memberikan motivasi mudah-mudahan motivasi itu membawa kita lebih istiqamah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala saya tim dan kru Andi Armayadi ofisial mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya insyaAllah sebentar subuh kita akan lanjut kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala Terima kasih.